Lagi rame nih, isu masyarakat adat diusir Badan Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Mereka dikasih waktu 7 hari untuk pindah dari rumah mereka di IKN. Padahal tahun lalu, Presiden Jokowi pernah ngajak warga Singapura untuk tinggal di IKN. Jadi kesannya, warga lokal diusir, tapi warga asing malah disuruh tinggal di IKN. Nah, sebenarnya faktanya kayak gimana sih? Soalnya Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Ali Mudin, ngebantah kabar warga adat diusir dari IKN. Dia bilang kalau kabar itu hoaks. Dia juga bilang kalau otorita IKN tuh melindungi masyarakat adat. Tapi ternyata faktanya, hampir 300 warga nerima surat teguran dari OIKN. Dalam surat bernomor itu, tertulis bahwa warga harus ngebongkar bangunannya. Soalnya dianggap nggak sesuai sama ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan. Terus pas tanggal 8 Maret 2024, OIKN ngadain pertemuan sama ratusan warga untuk ngebahas isi surat itu. Totalnya ada 294 bangunan yang harus dibongkar. Terdiri dari 163 rumah tinggal, 22 rumah makan, 24 ruko, dan 85 kios. Nah, bangunan itu dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang mana jadi pusat pembangunan IKN. Dikutip dari Kompas, surat pertemuan yang diterima warga itu dikirim nggak sampai 24 jam dari waktu pertemuan. Nah, makanya, gara-gara itu, banyak media yang ngeberitain kalau warga adat harus bongkar bangunannya dari IKN dalam waktu 7 hari. Banyak warga yang diwawancara nolak pergi dari rumahnya. Ya iyalah, soalnya mereka udah tinggal di sana selama puluhan tahun dan secara turun-temurun. Terus, warga juga menggantungkan hidupnya dari perkebunan, yang mana sekarang udah jadi wilayah OIKN. Kalau tiba-tiba disuruh pindah, mereka nggak tahu mau pindah kemana. Nah, karena huru-hara ini, akhirnya badan otorita IKN mencabut surat itu. Tapi, OIKN bakal ngadain pertemuan lagi sama warga pekan depan untuk nawarin dua opsi. Opsi pertama, bagi warga yang membangun rumahnya pasca IKN, OIKN bakal relokasi ke res area IKN yang udah disediain. Luas res area-nya sampai 82 hektare. Nah, tapi, bagi warga yang udah bangun rumah sebelum ada IKN, OIKN bakal ngikutin mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. OIKN juga bakal ngasih ganti rugi ke warga. Rencananya sih, penertiban bangunan itu dimulai bulan April atau Mei 2024. Jadi, sebelum itu, OIKN mastiin bakal kasih solusi alternatif untuk warga yang rumahnya dibangun di wilayah IKN. Tapi yang pasti, mereka tetap harus pindah dari wilayah pembangunan IKN ini. Soalnya, kata deputi bidang pengendalian pembangunan OIKN Thomas Umbupati, IKN itu kota terencana dengan konsep smart city. Yang mana, udah dibagi struktur dan pola tata ruangnya. Harapannya sih katanya, biar nggak ada lagi bangunan kumuh atau bangunan liar tak berizin. Jadi, kata Thomas, semua bangunan yang mau dibangun harus dapat perizinan dari OIKN. Baik itu rumah tinggal atau fasilitas komersial. Nah, rencananya IKN rampung pada pertengahan tahun 2024. Jadi, pas Hood RI 17 Agustus nanti, istana presiden di IKN udah bisa dipakai untuk upacara 17-an. Presiden Jokowi juga udah ngajak menteri-menterinya bermalam di IKN. Nggak cuma menteri, para artis dan influencer juga udah diajak jalan-jalan ke IKN. Seniat itu loh mempromosikan IKN. Bahkan, pas bulan Juni 2023 lalu, waktu Pak Jokowi kunjungan kerja di Singapura, dia juga promosiin IKN. Dia bilang, IKN bisa jadi opsi tempat tinggal untuk warga Singapura soalnya harga rumah di Singapura mahal. Jadi, menurut Pak Jokowi, beli rumah di IKN itu bisa jadi opsi. Nah, nggak cuma itu. Pak Jokowi juga bilang kalau pemerintah Indonesia bakal ngasih insentif untuk para investor. Nusantara will be a comfortable city to live in and to do business. I know housing prices here have reason very high. Maybe living in Nusantara can become an option. So, everything will be fine. No need to worry. Your investment in Indonesia will continue to be safe. Then, there is another question about Incentive. Incentives. Isi. Isi lah. I was also a businessman. Don't worry. We have prepared fiscal incentives. Tax holiday. Non-collected value-added tax. Super deduction tax. Import duty. We have done everything. Ladies and gentlemen. What else are you waiting for? Do you hope I will hangout. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.